Intro Yo guys, balik lagi, balik semua gue di channel Dynamic Ray Ya, di video kali ini gue bakalan bahas konsep awal Kaiju dari Ultraman Orb Ya, karena pas gue bahas konsep awal Ultraman Orb beberapa waktu lalu Ada yang minta bang banget konsep awal Kaiju Orb Oke, gas kan sekarang ini ya Dan konsep awalnya emang agak banyak disini ya Apalagi dari Mago Orochi Waduh itu banyak sih Jadi tanpa bawa buka lagi, langsung aja simak videonya sampai habis Ya, sebelum masih cukup video, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dynamic Ray tentang Ultraman lainnya Untuk konsep awal ini, ada sekitar 4 halaman lebih Ada Kaiju Maga, Galactron juga ada, Zepandron sampai terakhir Ada Mago Orochi dan Maga Tano Orochi Jadi ini dia konsep awal Kaiju Ultraman Orb Ya, kita akan mulai dari para Kaiju Maga terlebih dahulu Yaitu ada Maga Basher, Maga Japa, Maga Pandun, Maga Zetum, dan dulu disini pun ada Maga Tanozuo juga Kita akan bahas dari Maga Tanozuo terlebih dahulu Disini ada 3 konsep awal Dan dari gambar Indic Lethal, ngambil dari gambar Gata Tanozuo di series 3 dulu ya Cuman agak diedit gitu Dimana di konsep awal yang pertama ditambahkan seperti tanduk yang berwarna merah menyala di bagian kepalanya Di bagian tentak lain juga ditambahkan sedikit dengan tentak lain berwarna orangnya pucat Di konsep awal yang kedua, masih sama Cuman tentak lainnya yang awalnya seperti orang yang pucat diubah menjadi biru pucat Atau biru muda lah ya Dan bedanya, sama konsep awal yang ketiga ya apa weh? Kalo ada yang tau silahkan komen ya Ya, gue liatnya ya sama aja sama yang kayak di konsep awal yang kedua Selanjutnya adalah Maga Zetum Disini ada 3 konsep awal Dari gambar kalian banget, ngambil base dari Zetum biasa Cuman yang diubah ya bagian lempudi dadanya aja Kan ripen Walaupun ripennya sebetarnya ya wajah sih Munculnya aja bentaran doang weh Dengan soal yang pertama, jelas ini satu yang sekarang kita tau ya Itu warna kuning di bagian lampu dadanya Namun yang diubah di bagian kepalanya ya Lampunya aja jadi kayak kuning kemarahan gitu Baru di konsep awal yang kedua, lampu dadanya juga menjadi biru pucat Dan kemudian di konsep yang ketiga, birunya menjadi lebih gelap Ya kayak biru malam lah ya Ya yang bedanya sih di bagian itu aja Sisanya masih sama guys Ya disini jelas adalah konsep awal dari Maga Buster Untuk Maga Buster lagi-lagi ada 3 konsep awal Jadi yang pertama, ini mirip yang sekarang Cuman kalau sama sayap dibikin lebih kecil gitu Tapi kakinya gede juga ya Tentang kenapa gue liatnya ya kayak gepas aja gitu ya Kalau dari gue Dua kan soal yang ketiga Nah ini bisa dibilang disini udah berubah banget Dimana warnanya menjadi warna hijau Dan sayap ya kayak keluar sih gue liatnya ya Dengan kaki yang tajam Dan ekornya juga memiliki bagian tajamnya Ini beda jauh sih sama yang sekarang ya Jujur keren Cuman kalau warnanya kalau dari gue agak kurang sih Kalau biru kayak sekarang mungkin ya keren Kalau dari gue ya Yang ketiga jelas seperti yang kita liat sekarang Bentuknya biru seperti di konsep awal sebelumnya Namun di bagian sayap kepala dibikin lebih besar Dan kakinya juga dikecilkan Di bagian sayap juga seperti ini Tambah seperti corak berwarna putih-putih gitu ya Lanjut Disini ada konsep awal dari Maga Grand King Nah disini cuman ada satu konsep awal Dimana disini desainnya masih sama seperti Grand King biasa Namun diliat disini dominan berwarna hijau Dan di bagian atas kepala Diberi seperti kristal berwarna merah Menandakan dia adalah Kaiju Maga Nanti di series Maga Grand King warna hijau kan Asli guys Gue ngeliatnya di series kayak Grand King biasa Yang warna silver Tapi di bagian kepalanya ditambahkan kristal merah aja Tapi kalau salah koreksi ya Ini konsep awalnya cuma satu doang loh yang gue dapetnya Kemudian Ada konsep awal dari Maga Jafar Nah disini ada dua konsep awal Waduh ini di konsep awal yang pertama Menurut gue keren sih Asli guys Apalagi di bagian medannya Alwar-awasnya jadi keren lah ya Bagian kristal merahnya juga jadi di bagian kedanda Bagian alwar-awas di kakinya juga beda sama yang sekarang Di konsep awal yang kedua Dan di jelas yang kita lihat sekarang Dimana kristal merahnya ditambahkan di kepala Dan arwar badan dan kaki dibuat lebih simple lah ya Asal padahal lebih sanggar yang konsep awal pertama loh ya Waduh ini untuk Maga Pantun ini lumayan banyak sih Ada sebelas weh Dimana untuk dari kondisi milik konsep awal Itu untuk warna berbeda-beda Termasuk coraknya juga berbeda ya Rata kristal jamannya juga Kalau dibandingkan sama sekarang juga beda Dimana disini dibuat lebih ke bawah gitu Bilikin soal yang pertama Warnanya ya campuran kuning sama abu-abu Yang kedua campuran merah kuning abu-abu Kemudian campuran merah sama abu-abu Selanjutnya campuran kuning sama abu-abu lagi Cuman yang kuningnya lebih dikitkan juga ya Selesaiannya ya Komentar sendiri Nah ada juga Hyper Zetone Deadside Yang disini cuma satu konsep awal Karena bedanya kan ya cuma di tangan Jadi dia sekali bikin pun Langsung bisa jadi Tinggal sampe-sampe tuang ya Udah Ada juga B Mular Yang dimana disini ada type A, B, sama C Dan yang dipakai ya C ya Yang gue lihat Lanjut di halaman berikutnya Menampilkan konsep awal Galaktron Dimana disini ada 4 konsep awal Di konsep awal yang pertama Hampir sama seperti yang sekarang Namun di bagian kepala atau muka Itu agak berbeda Dan disini juga ditambahkan Corak biru di beberapa bagian Yang kedua Hmm ini keren sih Asli robotik banget Ada type lagi Keren weh Tapi sayangnya ya dibetalin Mungkin kalau dibikin kosno Agak keribet kali Yang ketiga Disini udah yang kayak sekarang Cuma disini banyak corak emasnya Dan baru di konsep awal yang keempat Sudah seperti yang sekarang Miris seperti di konsep awal yang ketiga Namun warna emas lebih sedikit Untung yang di bawah itu ya Sama aja ya Kayak di konsep awal yang keempat Cuman ya kayak lebih menampilin Sistematis dari Galaktron itu saja Nah selanjutnya Ada konsep awal Zepantun Yaitu kaju fusion Dari Zepantun dan juga Pantun Yang diciptakan Mamang Juggler Dan disini Ada tiga konsep awal Di konsep awal yang pertama Gak jauh beda Sama yang sekarang Cuman warna lampu dada dari Zepantun Diubah jadi warna biru gelap Seperti magal Zepantun Di bagian atas kepala Zepantun juga Dari warna merah Layaknya kristal merah Seperti yang ada di kaju-kaju magal lainnya Jadi mungkin awalnya Seperti ini Hasil fusion magal Zepantun Sama magal Pantun Awalnya Tapi diubah Yang kedua Mal juga masih sama Seperti di konsep awal yang pertama Namanya warna kuningnya Agak gelap ya Di konsep awal yang pertama itu Kuningnya terang Disini ya kuningnya agak gelap Dan baru di konsep ketiga Adalah konsep yang dipakai sekarang Dimana warna lampu jadi kuning Zepantun biasa Dan warnanya juga ya Ya gitulah intinya ya Nah di elemennya terakhir Menampilkan konsep awal Dari Gurenki dan Magatano Orochi Dan Maga Orochi juga Untuk Gurenki atau Gurenki Disini ada sekitar Tiga konsep awal Yang bedanya ya Cuman sama sekarang ya Di kepalanya sih Nah untuk Maga Orochi Dan Magatano Orochi Banyak banget woy Ada 12 konsep awal Waduh waduh Tapi gak gue bahas semuanya ya Ada 8 konsep awal Yang bakal gue bahas Sisanya ya kalian Komentan sendiri aja ya Banyak banget woy Yang pertama Ini adalah wujud Maga Orochi yang sekarang Gak ada bedanya Sama yang sekarang juga ya Tapi pada bagian atasnya Si Maga Orochi nya juga ternyata Bisa kayak jadi binatang TK4 gitu Ya kayak merangkak gitu loh ya Keren sih keren Cuman kalau dari gue Kekurang pas ya Kalau dari gue Di atasnya lagi Ada wujud Orochi Tapi gue kurang tau Ini Maga Orochi Atau Maga Tano Orochi Tapi kalau dilihat dari bentuknya Agak kesangar dan ngeris Harusnya Maga Tano Orochi sih Kalau salah Koreks aja ya Disini agak ngeris sih Dimana bentuknya Kayak humanoid Tapi wujud monster gitu Dan ada gue berapa Kepala kayak naga gitu Entah kenapa gue Neliatnya dari warna Kayak Dark Lobel juga loh ya Dan sampingnya lagi Waduh ini Ngogong kan sih Naga kepala 8 Woy Entar 8 8 nih kayaknya Banyak banget woy Dan disini Dominant berwarna ungu Dan bentuknya Habi mirip Kayak Maga Orochi biasa Kayak ada tanduk Di bagian pundaknya itu Tapi kepalanya Ada 8 Plus kakinya itu Hmm itu Berapa woy Dan dilekapi Sebuah lubang Di bagian perutnya Mungkin buat nyerap-nyerap Sesuatu ya Di bawahnya Masih sama Seperti Orochi Yang berkepala 8 Namun secara bentuk Agak berbeda Dimana kakinya Hanya 4 Dan kayak ada tentakel gitu lah ya Dan warna untuk warnanya Mirip seperti Kayak yang sekarang Yaitu merah dan hitam gitu ya Untuk bagian lubang Di bagian perut juga masih ada Cuman lebih kecil Wajar sih dibetalin ya Karena untuk kostumnya Pasti susu banget Kepalanya 8 lagi Sukit actornya bisa-bisa Harus 2 lagi ya Nah diatasnya Sudah mirip Seperti yang sekarang Tapi yang membedakan disini Adalah warnanya Dimana yang gue lihat Itu warna ungu gelap Dan sedikit Warna merah gelap Dan bagian kristal merahnya Juga dibetit lebih banyak ya Ada lagi 5 konsep awalnya Mirip seperti yang sekarang Tapi ya silahkan Komentar dari kalian sendiri lah ya Di konsep awal yang ketujuh Sudah hampir mendekati Sama yang sekarang Tapi Untuk warna disini Lebih banyak warna hitam Dan warna merahnya ya Kayak di bagian armor aja lah ya Bisa dibilang Dan berolah di konsep awal yang kedelapan Adalah konsep yang dipakai sekarang Dimana untuk warna merah Di world view kelihatan dari sebelumnya Dan juga ada sedikit warna ungu Di bagian kayak tentak-tentak yang begitu Dan pastinya Ada warna hitam Oke Ya itu dia Untuk konsep awal Kayu Ultron Orb Gimana menurut kalian? Lumayan banyak ya Sebenarnya Mau langsung gue paketin Sama yang kecil awal Di Origin Saga Cuman gue takutnya Kelamaan Jadi ya ya wes Lanjut part 2 ya gen Makasih banyak lagi guys Apakah kalian mau lanjut? Silahkan komen ya Oke deh guys Itu aja ya Jadi ya Subrak dan Bye 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 Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih.